Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembelajaran kita tentang matan aljurumiyah pertemuan kedua kali ini tentang pembagian kalamnya oke disini para teman rekan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala selamat pagi teman-teman semuanya sekarang kita melanjutkan pembahasan kita tentang matan aljurumiyah pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang pembagian kalamnya masih dengan kitab karangan li sheikh abi abdillah muhammad bin daud aswan haji oke ini adalah video kedua nanti filenya teman-teman juga bisa didapatkan oke kita lanjut pada slide yang kedua oke disini ada teks matannya ya waksamuhu salah satun ismun wafi'alun waharpun ja'a lima'nan ya waksamuhu dan ada pun pembagian kalam salah satun yaitu tiga ya ismun isim pi'luwapi'lun dan fi'il waharpun dan harap disini untuk bahasa indonesianya ya itu saya terjemahkan secara tekstual aja maksudnya tidak dibuatkan logas seperti bahasa sunda ya seperti itu waharpun dan harap ja'a datang itu harap lima'nan terhadap makna untuk menggunakan bahasa sunda waksamuhu jeng aribah bagian kalam atau sarang kanggo pembagian kalam talasatun eta ayatiluk nyeta tiluk ismun hiji isim wapi'lun jeng pi'il waharpun jeng sarang harap atau jeng atau sarang semiway ja'a anu datang itu harap lima'nan ja'a anu datang anu sumping saminya anu datang anu sumping lima'nan kana makna teks matan jurum yahna pembagian kalam waksamuhu talasatun ismun wafi'lun waharpun ja'ali maknan oke itu adalah terjemahnya ya dan juga jika dibahasakan menjadi bahasa sunda disini saya sederhanakan aja dulu ya bahwa kalam itu terbagi tiga pertama adalah isim isim itu jika teman-teman eee membahasakan ya atau sederhananya adalah nama jadi segala bentuk apapun yang menunjukkan bahwa itu nama baik nama benda hidup ataupun benda mati ya benda hidup seperti nama manusia misalkan atau benda mati seperti nama benda ya nama benda-benda di sekeliling kita itu namanya adalah isim pertama itu isim atau kata benda kedua adalah pi'il wafi'lun dan pi'ilnya pi'il itu adalah pekerjaan jadi pi'il itu selalu berdampingan dengan isimnya karena tidak mungkin adanya pekerjaan tidak ada yang mengerjakan seperti itu jadi ketika ada pi'il tentu pasti ada isim tetapi tidak sebaliknya ketika ada isim belum tentu ada pi'il nanti kita akan bahas maksudnya pi'il secara kriteria penulisan kita bahas nanti jangan terlalu dalam aja dulu biar kita basicnya aja dulu ya itu hanya keluk-kelun aja nanti akan dibahas secara spesifik lagi jadi isim kata benda dan pi'il kata kerja waharpun dan harap yang menghubungkan antara pi'il dengan isim atau yang menghubungkan salah satu keduanya nanti kita akan contohkan ja'a datang limaknan terhadap makna jadi harap itu datang terhadap makna artinya harap itu tidak bisa ada sendiri gitu kan oke kita contohkan disini disini contohnya ada marortu bijayadin marortu berjalan saya atau lempang kuring mapah cekurang sundang lempang kuring berjalan saya atau saya berjalan marok berjalan marok itu adalah pi'il kata berjalan karena menunjukkan pekerjaannya itu melangkahkan kaki itu adalah disini saya saya itu adalah isim atau nama nama dari manusia sendiri itu adalah saya hanya dalam kasus ini saya diwakili dengan isimnya isim domir seperti itu jadi marortu ini ada dua kesatuan maksudnya ada satu kesatuan dalam dua kalam atau dua poin pertama isim adalah tu yang kedua pi'ilun adalah marok kebetulan disini disatukan jadi bentuknya marortu bi'zaedin berjalan saya saya berjalan bi'zaedin kepada jahid kepada zahid kalimat kepada yaitu bi' itu adalah harap menyambungkan antara zahidin yaitu isim nama manusia seperti yang tadi saya sampaikan dengan bi' yaitu harap ja'ali maknan yang datang terhadap makna artinya bi' itu tidak akan bermakna kalau tidak bersanding atau tidak menuju kepada orang lain atau menuju kepada poin yang lain hanya ada harap yang masuk hanya terhadap isim dan ada juga harap yang masuk terhadap pingil nanti kita bahas di selanjutnya seperti itu jadi dalam kalimat ini marortu marok itu adalah pingil berjalan tu itu adalah isim isim domir bi adalah harap jahidin adalah isimnya tu itu isim domir kalau jahidin ini namanya isim alam atau nama manusia seperti itu itu sederhananya dulu ya biar kita paham konsepnya sebelum ke dalam definisi kita lanjut ini adalah pengertian isimnya hua kalimatun dalat kalimat yang menunjukkan ala maknan kepada makna pinapsiha dirinya menunjukkan kepada makna dirinya walam tuktaron dan tidak disertai atau tidak dibarengi bizamanin terhadap jaman atau dengan jaman waddan dina dalam waddanya waddanya tadi dibahas di babu kalam adalah bahasa Arab seperti itu jadi isim itu adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya kita contohkan disini ada zaidun kalimat zaidun itu menunjukkan makna dirinya dirinya yang mana dirinya jahed sebenarnya jadi ketika kita menyebutkan zaidun inilah zaid seperti itu inilah zaid dirinya jahed ini dengan kalimat jahedun amrun makna dirinya mana amar inilah amar orangnya ini amar seperti itu bakrun inilah kibakar dan isim-isim yang lain seperti al-babu pintu berarti inilah al-babu itu menunjukkan makna dirinya pintu ini seperti ini seperti itu oke walam tuqtaron dan tidak dibarengi bijamanin wal-an di dalam bahasa arab isim itu tidak disertai dengan waktu ya jadi zaidun itu waktu kapanpun tetap zaid namanya gitu kan tidak bersanding dengan waktu berbeda nanti dengan piil contoh ya kita contohkan contoh sebelumnya bisa dilihat disini perbedaannya ya ada marortu bi-zaidin zaid itu kemarin dan sekarang namanya tetap zaid nah berarti tidak ada dipengaruhi atau waktu berbeda dengan marortu karena disini marortu adalah fi'al madi atau piil sudah berjalan saya ada kata sudah sudah berjalan saya ada kata sudah yang menunjukkan bahwa penyebut atau yang mengucapkan nama maksud saya saya itu sudah berjalan kapan berjalannya nah itu piil piil itu ada kata pertanyaan kapan kapan berjalannya kalau sudah berarti waktu yang lalu atau waktu yang silam seperti itu jadi perbedaannya ya untuk isim itu tidak terpengaruhi waktu lebih jelasnya untuk perbedaan piil nanti kita bahas di slide selanjutnya tapi disini untuk isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada dirinya ini klunya tidak disertai dengan waktu kalau bahasa sundanya kalimat anununjukkan hartos nadiri 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 nyata tadi jahe amrun amarte iya nadiri iya bakron iya kibakarte tadi barengan kuwaktos dina wadok nah bahasa harap tak waktu jadi bisa atau terlulus atau tercocok lamun misalkan kamari ngarana jahed kamari kan keterangan waktu ayona ngarana jaheda misalkannya atau ngges jahed maaf maksudnya ngges jahed ukur jahed atau bakal jahed kan termasuk gitu sebab kita ngaran matah tetap terakhir rahawai oge tadi jamananku tadi barenganku jaman tetap posisinya masih dalam jahed jadi tadi barenganku waktu kita patokan isim atau pengertian isim kita lanjut pengertian pi'il sama saja dengan isim hua kalimat tundalat ala maknan pinafsiha kalimat yang menunjukkan pada makna dirinya disini kelunya waktu rinat bijamanin wad'an nah disini perbedaannya adalah dibarengi dengan waktu kalau isim tidak dibarengi dengan waktu karupi'il dibarengi dengan waktu bahasa sundanya kalimat anu nunjuken hartos dirina mana dirina dibarenganku waktos dina wadokna contoh dorobak sudah memukul karena ini pi'il madi jadi sudah memukul berarti waktunya sudah terlewat atau masa lampau nah ini karena kita menggunakan kalimat pi'il madi makna diri yang bagaimana dorobak itu dorobak itu berarti bisa jadi diilustrasikan dengan cara mengangkat tangan dan mulai memukul atau mengayunkan tangan terhadap sesuatu ya jadi makna dirinya adalah itu waktu rinat bisa mani wadan dan harus ada keterangan keterangan waktu atau dibarengi dengan waktu tadi yang saya sampaikan untuk kalimat pi'il itu ada pertanyaan kapan 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 dia memukul berarti dorobak jawabannya dia memukul sudah dia sudah memukul kalau pi'il madi kalau pi'il mudore nanti dibahas untuk selanjutnya berarti dia sedang memukul begitu pun pi'il pi'il yang lain nanti di seputar pi'il begitu pun nasoro sudah menolong akala sudah memakan jadi ada keterangan sudah sebagai keterangan waktu waktu rinat bizamanin wadaan selanjutnya ini adalah haraf haraf tadi saya tekankan bahwa haraf adalah kalimat tundak alamak nan pigoyriha yang menunjukkan terhadap mana selain dirinya artinya kalimat itu tidak 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 bermakna kalimat itu tidak bermakna kecuali memberikan makna kepada orang lain nah untuk bahasa sundanya kalimat anunjukkan hartos karena selain dirinya atau selain dirinya kita contoh disini ada contohnya ada rafi v itu di menunjukkan tempat pi itu di dimana gitu kan tidak ada apa tidak ada tidak ada makna apapun dimana di di apa ala ala itu di atas ala itu di atas apa tidak ada yang memberikan makna apapun alba dan ba itu sama ya mengena alba itu disini contohkan seperti yang tadi marartu bijayadin yang jadi contohnya adalah disana bi bi disini teman-teman bahwa ini adalah harap yang menghubungkan antara marartu dengan jayadin jayadun karena ada bi jadi ditulislah bijayadin bi itu jika berdiri sendiri tidak mempunyai makna kepada kepada apa tidak memberikan makna apapun tetapi ketika dia menunjukkan makna selain dirinya selain dirinya yang mana yang nempel kepada yang 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 masuk yang dimasuki oleh harap itu jayadun datanglah bi bijayadin berarti makna yang dimaksud adalah saya memukul kepada jayadun berarti jayadun itu diberikan makna atau bi itu memberikan makna kepada jayad bahwa saya itu memukul kepada jayad kurang lebih seperti itu jadi bi itu memberikan makna terhadap orang lain atau bi itu menyambungkan kalau di bahasa Indonesia itu seperti konjungsi kepada di seperti itu kalimat tulisan-tulisan yang menyambungkan terhadap kalimat-kalimat yang lain tidak bisa memberikan makna kecuali dia nempel kepada kalimat yang lain sehingga bisa memberikan makna seperti itu jadi untuk harap itu memberikan makna dari yang lain oke disini saya ilustrasikan sederhana saja ada warna merah untuk kalimat isim ada warna hitam untuk kalimat piil dan ada warna putih untuk kalimat harap ini tiga lingkar ini mempunyai ciri lingkaran pertama cirinya adalah warna merah lingkaran kedua cirinya adalah warna hitam kalimat ketiga adalah tidak keduanya berarti tidak warna merah tidak warna hitam dan tidak warna putih untuk isim ada cirinya yaitu menunjukkan makna dirinya tadi dilihat dari patokan tapi disini tidak dibarengi dengan waktu walam tuktaron bijamanin wadan untuk mi'il menunjukkan makna dirinya dan dibarengi waktu di dalam wadoknya sedangkan untuk harap tidak keduanya maksudnya tidak keduanya ada kriteria isim yang tidak masuk ke dalam harap yaitu menunjukkan makna dirinya seperti tadi jahidun kalau harap tidak menunjukkan makna dirinya kalau pi'il menunjukkan makna dirinya dan dibarengi waktu coba kita laser point untuk mi'il menunjukkan makna dirinya untuk harap tidak menunjukkan makna dirinya untuk mi'il dibarengi dengan waktu untuk harap tidak dibarengi dengan waktu seperti itu jadi ada kriteria yang tidak sama dengan ketiganya saya ulangi untuk isim itu kriterianya menunjukkan makna dirinya sendiri dan tidak dibarengi dengan waktu disini untuk harap perbedaannya tidak menunjukkan makna dirinya sendiri oke kalau untuk mi'il menunjukkan makna dirinya sendiri dan dibarengi dengan waktu untuk isim untuk isim maaf untuk harap tidak dibarengi dengan maaf untuk harap menunjukkan makna diri orang lain dan tidak dibarengi dengan waktu disini ada clue ya diantara kalimat isim dan harap yang mendekati yaitu adalah isim itu tidak dibarengi dengan waktu begitu pun juga harap ya tidak dibarengi dengan waktu bi kepada dan lain-lain tetapi ada kriteria yang lebih spesifik bahwa si isi harap itu menunjukkan makna diri kepada orang lain seperti itu yang bisa saya pahami tolong jika ada teman-teman yang lebih tahu atau bisa menyampaikan jika ada kesalahan tetapi melihat dari patokannya isim dan piil itu dari patokan yang sampai kepada saya bahwa isim itu sedangkan harap juga memang di dalam patokannya tidak ada tidak tertulis bahwa hanya alamanan tapi secara dipahami bahwa memang harap juga tidak terpengaruhi oleh waktu di dalam contoh yang ada di tadi seperti itu oke itu untuk ilustrasi saja ya teman-teman oke ini sudah terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan di download untuk filenya jika ada kesalahan atau pertanyaan boleh di komentar nanti kita akan coba diperbaiki terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih